Selamat malam, malam hari ini Donita sama Adi sedang berada di meja kejujuran, ini adalah permainan jawab jujur, jadi setiap ada pertanyaan di kartu ini harus dijawab jujur sama lawannya, jadi pertanyaan misalnya dari Donita dijawab jujur sama Adi. Siap? Siap deh. Kartu pertama, ladies first kali ya, oke silahkan Adi, oh ladies first ya, apa yang paling kamu gak suka dari aku? Jadi harus jujur nih? Ya jujur lah, orang namanya dulu yang aja jawab jujur, kalau satu hal yang paling aku gak suka dari kamu ya, Kamu tuh apa ya, gak ada yang aku gak suka gitu, ah tuh, jawab jujur dong, aaah, apa kek, apa kek, apa, ya memang ya itu gitu yang aku gak suka ya, apa ya karena kamu gak ada yang gak ada yang ini, karena memang aku suka lah, aku ambilnya. Cangkul, cangkul, cangkulan kan. Jawab jujur, apa kebiasaan aku yang pengen kamu ubah? Kayaknya gak ada sih ya. Gak ada. Gak ada sih. Cuman mungkin ini kali ya. Ah, penting pacangan ini. Cuman mungkin apa ya. Gak ada sih. Ini adalah pasangan yang ogah berantem. Tahan, tunggu tangan. Buat jawaban dari tim Tonight Show. Gak ada yang dijawab. Oke, benita lagi. Jawab jujur ya. Siapa sahabat aku yang kamu gak suka? Jelasin kenapa. Insyaul deh, insyaul deh. Sahabat kamu yang aku gak suka. Gak sih gak ada masalah. Jawab jujur. Jujur, jujur. Jadi kira-kira sahabat ya. Mungkin temannya Donita ada gak sih yang selama ini agak menggagak. Aduh, jangan deh gitu. Kalau selama ini sih yang mungkin Donita pun juga gak suka. Kebetulan aku pun juga sebenarnya udah tahu gitu loh. Jadi memang sama lah gitu istilah kasarnya. Kalau misalnya Donita gak senang sama orangnya. Atau ada masalah sama orangnya. Karena aku juga ngeliatnya ada masalah yang sama juga. Jadi gak ada yang Donita senang sama sahabatnya. Oh gitu. Gak ngerti loh saya. Jadi intinya kita punya pandangan tentang... Sudah tahu ya, sudah satu sama lain sudah tahu. Aku gak sukanya sama siapa. Jadi apa sih? Apa jadinya? Apa? Siapa jadinya? Kan udah tahu nih. Udah tahu siapanya. Mungkin apa ya, misalkan aku punya teman gitu. Apa namanya. Dia biasanya kalau misalkan dia punya feeling gak bagus. Suka mengingatkan. Tapi apa ya, ujung ini tuh beneran kejadian gitu. Emang dia gak baik lah buat jadi teman. Oh pernah berarti? Pernah. Pernah kejadian? Aku coba ngingetin aja. Kayaknya gini-gini gitu. Tapi kan kita gak boleh pikir negatif sama orangnya. Tapi kejadian. Cuma biasanya orang gini nanti akan begini ya. Dicoba aja dulu. Siapa si D? Si R? Si M. Si T. Si J. Si N. Ada lah gitu. Ada gitu terus ya. Ternyata bener gitu loh. Ujung-ujungnya selalu berat bulan ya. Baiklah, baiklah. Ayo pertanyaan berikutnya. Aku ya? Jawab jujur. Menurut kamu apa yang kurang dari aku? Banyak ya? Kamu terlalu banyak lebihnya. Itu kurangnya. Kita lihat beberapa bulan kemudian. Nah, satu pertanyaan lagi, Yonita. Jawab jujur. Kalau aku jadi gendut, kamu masih sayang gak sama aku? Insya Allah aku siap untuk menerima semuanya. Bisa dipanggil suami saya gak? Kayaknya dunia cuma kedua doang. Saya lihat di sini. Tanya terakhir, silakan. Menurut kamu, aku ganteng gak? Kalau gak ganteng, bilang aja ganteng gitu. Ganteng kok. Hah? Jujur ya? Jujur. Jujur tapi gak yakin juga. Ganteng kok. Oke, jawabannya adalah ganteng kok. Yeay. Ganteng kok beneran ganteng gak? Ini. Sekarang saya akan undang kembali ke media talk show. Di sana sudah ada dua ongkok manusia yang... Masih di turunan show? Masih di turunan show? Terima kasih. Donita sama Ari bisa kemari. Silakan. Ya. Mari. Silakan, silakan. Mimpi apa, tak? Hah? Mimpi apa? Gak, gak mimpi tadi. Ini sampe mana tadi tidurnya? Enggak, gak sih. Bagus ya? Iya, bagus. Baru mau mulai mimpi dibangun. Gak, gak ada yang bangunin ya? Kalian kan setahun ya? Ya udah lumayan lama lah kalau bilang. Dibilang baru juga enggak, dibilang lama juga enggak. Nah, kalian ada tips gak sih? Gimana menjaga biar hubungan kalian tetap awet. Mungkin setiap sebulan sekali. Jalan. Ya, pokoknya jaga komunikasi. Terus juga jaga stabilitas hubungan gitu ya. Stabilitas hubungan. Jadi bukan cuma politik, tapi ekonomi. Stabilitas hubungan juga harus jalan. Ya, seperti apa? Apa ya? Misalnya kita punya... Biasanya orang itu kan kalau relationship atau apa itu kan kayak... Grafiknya menurun gitu ya. Misalnya dari pertama kali gitu kan kita mempasangan, Wah, ketika pasangan kita tuh rasanya kayak ikan kakap gitu. Ibarat kata, bro. Jalan setahun, dua tahun kayak ikan teri gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Nanti kalau udah 10 tahun ya. Yang pasti itu. Jadi jaga, gimana ya? Kalau dulu istilah kasarnya awal-awal kita biasa melakukan ini. Kalau bisa jangan turun. Awal-awal biasanya orang lagi romantis-romantisnya. Misalnya ngasih bunga atau apa. Kalau misalnya awal-awal bunganya satu, Kalau bisa besok jangan... Eh, bisa awalnya bunga lima. Jangan besok jadi empat, jadi tiga. Kalau bisa jadi enam, jadi tujuh. Kenapa? Karena makin lama sebenarnya kan namanya hubungan tuh... Biasanya orang grafik masih menurun. Kita harus gimana caranya kita dongkrak terus ke atas. Neksi ini punya tips bagaimana cara menjaga hubungan Agar tetap mesra dan ini ya. Apa namanya? Berbunga-bunga gitu. Ini tipsnya mumpuni loh. Tipsnya sangat bagus sekali. Ini adalah tips cara mempertahankan hubungan Agar awet ala tunajib. Pertama nih ya. Ini buat para pemirsa, penonton, Adi Nugroho dan juga Donita. Ini tips yang amat teramat sangat penting. Silahkan. Bagus. Yang pertama adalah, jangan pernah lupakan ulang tahun pasangan Anda. Bahkan ada lembaga survei itu membuktikan bahwa Seseorang yang melupakan tanggal ulang tahun pasangannya Itu memiliki resiko besar hubungannya kandasat itu juga. Jadi itu penting. Ya? Penting. Jadi ingat hari ulang tahunnya, hari-hari pentingnya itu penting. Yang kedua adalah, pastikan pasangan Anda memiliki hobi yang sama dengan Anda. Pasangnya yang menyukai hobi yang sama, itu bisa menjadi lebih awet. Karena chemistry yang kuat diantara mereka. Saya hobi, saya beda. Hobinya beda loh sama suami ya? Sama Edo beda ya? Iya. Misalnya ini ya. Kalau Anda suka bermain bola, tapi pasangan Anda tidak suka, maka paksa dia. Supaya dia suka sama bermain bola. Nah, kalau misalnya pasangan Anda suka dengan film India atau film Korea, tapi pasangan Anda tidak suka, paksa saja. Biar sama, biar kompak. Kalau misalnya pasangan Anda suka main bekel, pasangan Anda juga suka main bekel, paksa saja. Jadi selalu sama dan chemistry selalu nyambut. Kalau pasangan Anda tidak cinta sama Anda, paksa sebuah cinta sama Anda. Paksa saja, biar kemisinya tetap ada. Dan yang paling penting lagi nih ya, agar hubungannya awet, pastikan Anda punya pasangan. Itu tips terakhir, makanya yang paling penting adalah pastikan Anda punya pasangan. Jadi Anda bisa menjaga pasangan Anda agar hubungannya awet. Kalau Anda tidak punya pasangan, bagaimana Anda bisa awet? Ah, ide bagus. Nah, kan? Aha! Oke, saya akan catat lagi ke dalam buku saya. Nanti dibeli ya buku saya kalau sudah ada ya. Tips tentang menjaga hubungan. Thank you, Hesti. Ya, kita doakan mudah-mudahan Donita sama di Nugroho awet terus ya. Amin. Lancar buat apapun yang direncanakan pada tahun ini atau tahun besok atau tahun-tahun berikutnya lah. Amin. Terima kasih Donita dan Adi ya. Thank you. Setelah ini kita ada tamu spesial lagi. Ya, masih cantik aja dari dulu sampai sekarang. Nggak berubah kayaknya umurnya berhenti di 20. Ini idola saya. Setelah ini tetap di Tonight Show. Saya nggak pernah dapat matanya lama-lama. Terima kasih. Emang nggak ngeliatin kenapa? Aduh, jangan. Terima kasih.